Menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Tidak ada yang memahami tanggung jawab Feng Hao lebih baik darinya. Selain memberinya pengertian, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Segera, berita kembalinya Feng Hao menyebar ke seluruh Elysium, dan tentu saja membuat banyak orang bersemangat. Apa, selanjutnya kamu akan ke Evolution Mountain? Di Elysium, Huang Yuntian memandang Feng Hao dengan heran. Setelah Feng Hao kembali, dia berkata dengan terkejut, kamu sudah memasuki Gunung Evolusi sekali, dan kamu tidak bisa pergi lagi. Terlebih lagi, dengan budidayamu saat ini, Gunung Evolusi tidak dapat membawakanmu apapun. Tidak aneh jika Huang Yuntian begitu terkejut. Gunung Evolusi Dewa adalah tempat unik di dunia penglai. Faktanya, banyak talenta muda umat manusia yang memasuki Gunung Evolusi Dewa setiap tahun untuk mendapatkan pertemuan kebetulan mereka sendiri. Namun, hanya ada sedikit orang yang benar-benar bisa mendapatkan pertemuan besar yang tidak disengaja. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kalian semua salah. Keberuntungan apa yang saya butuhkan? Saya hanya perlu memasuki Gunung Evolusi untuk menemukan mutiara spiritual terakhir. Mendengar ini, semua orang mengungkapkan ekspresi yang lebih terkejut. Mutiara spiritual terakhir. Apa maksudnya ini? Itu berarti Feng Hao telah mengumpulkan semua mutiara spiritual dan hanya kehilangan yang terakhir. Kamu sebenarnya mengumpulkan delapan mutiara spiritual. Wajah Huang Yuntian juga dipenuhi keheranan. Ini adalah hal yang mengejutkan. Sejak zaman kuno, meskipun mutiara spiritual sulit didapat, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkannya. Hanya saja tidak ada seorang pun yang mampu mengungkap rahasia di dalam mutiara spiritual. Namun, Feng Hao berbeda. Dia tidak hanya dapat menyempurnakan mutiara spiritual dan menggunakan kekuatannya untuk dirinya sendiri, namun dia juga telah mengumpulkan hampir semua mutiara spiritual. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, dia memandang ke arah semua orang dan berkata, ini adalah mutiara spiritual terakhir, jadi saya harus melakukan perjalanan ke Gunung Dewa Evolusi. Tetapi setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki Evolution Mountain. Liu Chanyan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Feng Hao mengetahui bahwa mutiara spiritual terakhir ada di Gunung Yansen, Feng Hao tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk memasuki Gunung Yansen lagi. Dia ingat pertama kali dia memasuki Gunung Yansen, dialah yang memimpinnya. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, pertumbuhan Feng Hao terlalu mengejutkan. Kalau tidak, akan ada sejumlah talenta baru yang memasuki Gunung Evolusi Dewa dalam beberapa hari. Bisakah Anda meminta mereka membantu Anda mencari? Huang Yuntian perlahan berkata. Feng Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu melakukan itu. Aturan Gunung Godflow sepertinya tidak berguna bagiku, jadi secara alami aku bisa memasuki Gunung Godflow sekali lagi. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam, lalu memikirkan sesuatu. Dia memandang Huang Yuntian dan berkata, apakah ada pergerakan dari imortal? Sudah 600 tahun sejak 1000 tahun berlalu. Namun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada organisasi yang telah disegel saat itu. Selama 400 tahun berlalu, segel itu akan hilang secara otomatis. Orang-orang zaman sekarang mungkin tidak mengingatnya, tetapi mereka sangat jelas bahwa sosok iblis itu telah mengambil kesempatan untuk memasuki tempat itu. Meskipun ada banyak ahli di bidang imortal, budidaya sosok iblis itu sangat tidak biasa. Terlebih lagi, kemampuannya tidak terduga. Sulit membayangkan masalah apa yang dia timbulkan di imortal. Aku tidak yakin. Setelah bertahun-tahun, selalu ada seseorang yang menjaga tempat itu. Namun, tidak ada pergerakan sedikitpun. Karena adanya segel, kami tidak bisa masuk. Huang Yuntian menggelengkan kepalanya. Mereka tidak pernah berani meremehkan organisasi dewa. Selama ratusan tahun terakhir, mereka terus-menerus memantaunya, tetapi mereka tidak tahu situasi di dalamnya. Mereka juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Mendengar ini, Feng Hao terdiam sejenak. Dia juga merenung dalam hatinya. Secara logika, dia sudah berada di alam roh abadi. Jika dia bisa mendapatkan mutiara spiritual terakhir di gunung Gatflau, maka dia tidak akan bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Adapun apakah itu benar-benar bisa membuat hierark panggung kembali, dia tidak berani menebak terlalu banyak. Jika sembilan mutiara spiritual ini bisa memanggil hierark panggung kembali dari kekacauan yang tak ada habisnya, maka itu adalah yang terbaik. Dengan cara ini, tanggung jawab Feng Hao secara alami akan berkurang banyak. Tapi jika tidak, maka itu berarti dia harus menghadapi masalah terakhirnya sendiri, sosok iblis yang tersegel di dalam imortal. Ini adalah masalah terakhir. Pulau kegelapan di Samudera Kutub Timur adalah pintu masuk yang menghubungkan dunia iblis dan dunia penglai. Namun, tempat itu sudah tertutup rapat. Tidak ada ras iblis yang bisa memasuki dunia penglai. Pada saat ini, semua ras iblis di dunia penglai disegel di area terlarang, jadi secara alami tidak mungkin mereka menimbulkan masalah. Satu-satunya pengecualian adalah sosok iblis yang disegel di imortal. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di dalam selama seribu tahun. Ada banyak ahli di bidang imortal. Jika para ahli ini dirugikan oleh sosok iblis tersebut, maka kekuatan sosok iblis tersebut akan pulih ke puncaknya. Bahkan Feng Hao, yang berada di alam roh abadi, tidak sepenuhnya percaya diri. Selain itu, ada kekhawatiran tersembunyi lainnya, dan itu adalah Dao Surgawi. Pada saat ini, dia sudah berada di alam roh abadi dan memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Tak perlu dikatakan lagi, Dao Surgawi pasti akan selalu bersekongkol melawannya. Selama masih ada kesempatan, ia akan segera mengambil tindakan untuk membunuhnya. Feng Hao menghela nafas pelan. Jika dia ingin benar-benar rileks, mungkin butuh waktu lama. Kalau begitu berangkat lusa, kebetulan lusa adalah latihan yang biasa dilakukan Akademi Surgawi. Sesekali, sekelompok orang akan dikirim ke Gunung Godflow. Huang Yuntian merenung sejenak, lalu berkata pada Feng Hao. Karena Feng Hao punya rencananya sendiri, tidak baik baginya untuk mengatakan apapun. Jika Feng Hao bisa memasuki Gunung Evolusi Dewa, maka itu tentu saja yang terbaik. Jika dia benar-benar tidak bisa masuk, maka dia akan memikirkan cara lain. Sejujurnya, setelah mendapatkan kesembilan mutiara spiritual, tidak ada seorang pun yang tidak penasaran. Rumor mengatakan bahwa mutiara spiritual mengandung rahasia keabadian, namun selain Divinity Pangu, tidak ada orang lain yang mengetahui rahasia ini. Namun, saat ini, Feng Hao memiliki kemampuan ini. Dia hanya kekurangan mutiara spiritual terakhir, dan Feng Hao akan bisa memasuki alam keabadian. Tidak ada yang bisa memprediksi apakah rumor tersebut benar atau tidak. 3042 Tidak banyak waktu tersisa untuk Feng Hao, jadi Feng Hao tidak tinggal lama. Keesokan paginya, dia pergi bersama generasi muda klan manusia yang sedang menuju ke Gunung Dewa. Karena berita kembalinya Feng Hao hanya diketahui oleh mereka yang ada di Akademi Surgawi. Kali ini, berita kepergian Feng Hao tidak diketahui orang lain. Bahkan di antara generasi muda Akademi Surgawi, hanya sedikit yang mengetahui identitas Feng Hao. Perjalanan berjalan lancar, dan rombongan langsung sampai di Gunung Ketuhanan. Segera, Feng Hao kembali ke tempat hantu lama. Feng Hao juga menghela nafas dengan emosi, tapi dia tidak punya banyak waktu untuk menghela nafas. Dia langsung memilih untuk masuk. Secara logika, ada batasan di dalam God Evolution Mountain, dan mereka yang telah memasukinya sejak lama sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memasukinya untuk kedua kalinya. Namun, pada saat ini, Feng Hao benar-benar tidak mengalami halangan sama sekali, dan dia langsung memilih untuk memasuki tempat ini. Saat dia melangkah ke Gunung Ketuhanan, suara dering yang jelas terdengar di benak Feng Hao, seolah-olah ada sesuatu di Gunung Ketuhanan yang memanggilnya. Pada saat yang sama, sepertinya ada energi lain yang bergejolak di tubuh Feng Hao. Energi ini luar biasa kuatnya, dan itu adalah tempat tinggal abadi yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Feng Hao menutup matanya. Saat ini, dia sudah berada di Gunung Ketuhanan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mencarinya, tetapi dia mengandalkan fluktuasi energi yang tak terlukiskan di dalam hatinya untuk berjalan mendekat. Mengambil nafas dalam-dalam, Feng Hao tidak tahu berapa lama dia berjalan, dan dia bahkan tidak tahu ke mana dia pergi. Selangkah demi selangkah, Feng Hao berjalan maju. Awalnya, beberapa talenta yang sedang naik daun dari klan manusia ingin mengikuti Feng Hao, tetapi mereka segera menyadari bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti Feng Hao. Kecepatan Feng Hao sangat cepat, dan dia bahkan dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Tampaknya ada semacam kekuatan di Gunung Ketuhanan yang mencegah mereka untuk mengikutinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Feng Hao berhenti. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa dia berada di tepi tebing, dan ada pohon willow yang ditanam di sampingnya. Pohon willow adalah lokasi mutiara spiritual ke-9 yang disebutkan Tianjisi. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan pohon willow bergoyang tanpa henti. Berbagai cahaya ilahi yang tak terlukiskan mengalir di atasnya, membuatnya tampak lebih spiritual. Namun, pada saat ini, kediaman abadi di dalam tubuh Feng Hao, yang selalu tertidur, juga terbangun dalam sekejap. Delapan mutiara spiritual di dalam tubuhnya juga berputar pada saat yang sama, muncul di permukaan tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan kuno muncul di tempat ini. Namun, pada saat ini, semua orang di dalam gunung Godevolution merasakan pada saat yang sama bahwa seluruh gunung Godevolution diselimuti oleh energi yang kabur. Kamu akhirnya sampai di sini. Namun, saat Feng Hao berhadapan dengan Yang Liu Su, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Murid Feng Hao menyusut, dan tanpa sadar dia mengangkat kepalanya. Namun, saat ini, dia melihat pemandangan yang sangat aneh. Di atas pohon willow yang diselimuti cahaya ilahi, sosok ilusi perlahan muncul. Meskipun itu hanya sosok ilusi, itu membuat Feng Hao langsung kehilangan kemampuan untuk melawan. Itu adalah sosok ilusi, dan meskipun tampak seperti orang tua biasa, Feng Hao memperhatikan bahwa ada kapak raksasa di tangan sosok ilusi itu. Saat melihat kapak itu, Feng Hao langsung menebak siapa orang di depannya. Misteri di hatinya langsung terpecahkan. Dela pangu. Murid Feng Hao menyusut. Dia sudah tahu siapa orang sebelum dia. Meski sedikit tidak terduga, itu tidak melebihi imajinasinya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Dewa Pangu sebenarnya berada di Gunung Go Devolution, dan dia sebenarnya memiliki pohon willow. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi Feng Hao menjadi lebih aneh. Karena setelah kemunculan sosok ilusi di hadapannya terungkap sepenuhnya, dia tercengang. Karena penampilan orang di hadapannya bisa dibilang sama persis dengan miliknya. Apa sebenarnya yang terjadi? Pangu, ini hanyalah namaku di masa lalu. Mungkin bisa kukatakan dengan kata lain, aku hanyalah dirimu di masa lalu, sosok ilusi itu berkata perlahan. Feng Hao menahan nafas. Dia langsung mengerti mengapa dia bisa menyempurnakan manik spiritual. Poin ini sudah menjelaskan segalanya. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Sosok ilusi itu berkata perlahan, aku adalah masa lalumu, tetapi kamu bukanlah masa depanku. Kalimat yang mendalam ini menyebabkan Feng Hao benar-benar bingung. Dia tidak berbicara dan hanya mendengarkan dengan cara ini. Dalam sekejap, berbagai sosok ilusi yang muncul ketika dia mengalami kesengsaraan surgawi di masa lalu juga muncul di benaknya. Pada saat ini, semuanya menjadi lebih jelas. Siapa sebenarnya aku? Suara Feng Hao serak. Melihat sosok ilusi di depannya, dia merasa tahu banyak, tapi di saat yang sama, dia tidak tahu apa-apa. Semuanya adalah misteri, tapi dia membutuhkan sosok ilusi ini untuk menjelaskan semuanya. Seperti yang aku katakan, kamu adalah kamu. Dewa Pangu berkata perlahan. Dia menatap lurus ke arah Feng Hao dan berkata, meskipun ini adalah bidak catur yang sangat awal, saya tidak menyangka bahwa pada akhirnya Anda akan tumbuh sedemikian rupa. Untuk melakukan hal-hal yang bahkan aku tidak bisa melakukannya. Apa sebenarnya maksud Anda? Feng Hao bertanya dengan tenang. Bertahun-tahun yang lalu, Nuwa dan aku menciptakan dunia ini. Kami bahkan sendirian menetapkan aturan dunia ini, termasuk Dao Surgawi. Namun, karena kedatangan para iblis, Nuwa dan aku harus membayar harga yang mahal. Namun, pada saat itu, baik saya maupun Nuwa tidak menyadari bahwa aksioma surgawi yang kami ciptakan dengan tangan kami sendiri sebenarnya ingin memberontak dan menguasai dunia ini. Suara Dewa Pangu sangat pahit, tapi Feng Hao memahaminya. Dia sudah tahu bahwa jalan surgawi ingin menghadapinya, karena Feng Hao tahu bahwa begitu dia dibiarkan tumbuh, jalan surgawi kemungkinan besar tidak lagi mampu mengendalikan dunia ini. Meski menggelikan, itulah kebenarannya. Saat itu, kami menderita luka yang tak terhapuskan. Pada saat itu, baik Nuwa maupun saya merasakan maksud dari jalan surgawi. Namun pada saat itu, kami tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghadapi jalan surgawi. Cara Jadi aku meninggalkan seutas jiwaku, membiarkannya memasuki enam jalur dunia dan terus bereinkarnasi sebagai manusia. Aku berharap suatu hari nanti, untayan jiwa ini akan bereinkarnasi dan tumbuh setinggi diriku, tapi sayangnya, itu tidak pernah berhasil. 3043 Feng Hao akhirnya mengerti. Dia adalah sisa roh Dewa Pangu yang telah memasuki dunia fana. Pengalamannya yang terus-menerus telah melahirkan dirinya yang sekarang. Tepatnya, Feng Hao memang merupakan roh sisa ini. Namun, seiring dengan meningkatnya budidaya Feng Hao, dia tidak lagi banyak berhubungan dengan Dewa Pangu. Selama kamu mengumpulkan Sol Orb ke-9, kamu akan menjadi diriku yang kedua. Dewa Pangu berkata dengan suara serak. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Sekarang, dia akhirnya mengerti segalanya. Selama dia mengumpulkan manik jiwa ke-9, dia akan mampu menjadi eksistensi seperti Dewa Pangu. Sol Orb ke-9 ada di tanganmu. Feng Hao bertanya dengan suara rendah. Dewa Pangu tidak menjawab pertanyaan ini. Sebaliknya, dia terus menatap Feng Hao dan berkata, Apakah kamu yakin menginginkan Sol Orb ke-9? Ya. Feng Hao menjawab dengan tegas. Dia bertekad untuk mendapatkan Sol Orb ke-9. Apa rencanamu setelah mendapatkan Sol Orb ke-9? Dewa Pangu terus bertanya. Saya ingin menetapkan hukum baru di dunia ini. Saya ingin dunia iblis menghilang sepenuhnya dari dunia penglai. Feng Hao berkata dengan tegas. Memang seperti itulah dia dituduh secara salah. Apa yang ingin dia lakukan saat ini adalah membangun Dao Surgawi baru dan memungkinkan dunia mencapai keseimbangan sejati. Dewa Pangu terdiam lama sekali. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan tidak berbicara lama. Feng Hao tidak melanjutkan masalah ini. Dia memahami dengan jelas bahwa meskipun Dewa Pangu di depannya hanyalah ilusi, dia tetaplah sebuah eksistensi yang tidak dapat dia hormati. Meskipun dia adalah ahli tahap roh Surgawi, Dewa Pangu adalah asal mula segala sesuatu. Mereka tidak berada pada level yang sama. Bola jiwa ke-9 ada di tangan Dewa Pangu. Apakah akan memberikannya kepada Feng Hao? Itu terserah Dewa Pangu. Pada kenyataannya, selama kamu mendapatkan manik jiwa ke-9, kamu akan bisa langsung menjadi penguasa dunia ini. Hukum Surgawi tidak lagi mampu bersaing denganmu, dan hukum alam baru akan lahir. Divine Pangu perlahan berkata sambil menatap Feng Hao. Mata Feng Hao sedikit melebar. Ini sepertinya sedikit di luar dugaannya. Selama dia menjadi ahli setingkat Dewa Pangu, aturan baru akan langsung lahir di dunia ini. Mengenai masalah alam iblis, di dunia pengelai saat ini, selain sisa-sisa alam iblis di tempat tertentu, mustahil iblis asli turun ke alam ini lagi. Dewa Pangu berbicara perlahan. Meskipun dia berada di dalam God Evolution Mountain, masalah dunia luar tidak bisa disembunyikan darinya sama sekali. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghancurkan segalanya. Feng Hao juga menundukkan kepalanya dan berkata dengan tulus. Tidak, aku tidak membutuhkanmu untuk melenyapkan sisa-sisa ini. Feng Hao tidak dapat menyangkal jawaban yang mulia Pangu. Dia tidak membutuhkannya. Saya salah di masa lalu. Saya pikir jika saya bisa melenyapkan orang-orang dari alam iblis, maka dunia akan menjadi sangat indah. Suara yang mulia Pangu terdengar serak saat dia berkata, setelah mengalami bertahun-tahun dan mengamati dalam diam, saya akhirnya mengerti apa itu iblis. Semuanya ada dalam satu pikiran. Jika hati seseorang pada awalnya baik dan tanpa pikiran egois, setan tidak akan muncul. Jika hati seseorang tidak lurus dan malah muncul setan, maka itu adalah setan yang sebenarnya. Musuh yang paling menakutkan bagi seseorang bukanlah hal lain, melainkan hatinya sendiri. Jika hati seseorang lurus, kekuatan luar tidak akan mampu menggoyahkan hatinya. Yang mulia Pangu perlahan berkata, inilah yang dia pahami selama bertahun-tahun. Saat itu, apakah itu dia atau permaisuri ilahinua, pemikiran mereka salah. Segala sesuatu di dunia ini memiliki pemikirannya masing-masing, tetapi pilihan antara yang baik dan yang jahat adalah masalah hati mereka. Sekalipun mereka membunuh semua iblis di dunia, mereka tidak akan mampu menjamin perdamaian sejati. Yang mulia Pangu telah memahami prinsip ini selama puluhan ribu tahun. Untuk mencapai perdamaian sejati, setiap orang di dunia tidak boleh memiliki pikiran jahat di dalam hatinya. Tanpa pikiran jahat, tentu saja tidak ada setan yang akan muncul. Jika setiap orang baik, maka segala sesuatu di dunia dengan sendirinya akan menjadi berbeda. Namun, tidak mudah untuk mencapai hal tersebut. Bahkan Yang mulia Pangu tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Ajari banyak sekali ras untuk bersikap baik, dan kamu akan mampu menghentikan iblis. Feng Hao berkata seolah dia telah memahami segalanya. Benar. Kekuatan yang kamu miliki memang bisa menenangkan segala sesuatu di dunia, tapi musuh sebenarnya setiap orang bukanlah iblis, melainkan hati mereka sendiri. Yang mulia Pangu perlahan berkata, segera setelah itu, dia tersenyum dengan santai dan berkata, baiklah, cukup omong kosongnya. Di masa depan, ketika kamu menjadi penguasa dunia ini, semuanya akan bergantung pada satu pemikiranmu. Setelah berbicara, sosok ilusi yang mulia Pangu tiba-tiba meredup. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan suara kaget, Elder, apa yang kamu lakukan? Benar-benar ada bersama dunia. Feng Hao, kamu harus ingat bahwa karena mutiara spiritual ke-9 telah dianugerahkan kepadamu, kamu harus memikul tanggung jawab yang seharusnya kamu miliki. Masa depan segala sesuatu di dunia ini akan bergantung pada satu pemikiranmu. Dalam sekejap, sosok ilusi yang mulia Pangu benar-benar lenyap. Namun, hanya mutiara biru muda yang tertinggal. Ini adalah mutiara spiritual ke-9. Tanpa ragu-ragu, mutiara spiritual ini langsung memasuki tubuh Feng Hao. Dalam sekejap, seluruh tubuh Feng Hao meletus dengan cahaya ilahi yang menyilaukan yang menerangi seluruh gunung dewa evolusi. Pada saat yang sama, semua orang di seluruh dunia penglai, termasuk benua seratus ras, merasakan sesuatu. Mereka semua mengangkat kepala untuk melihat ke langit dengan kaget. Guntur bergemuruh seolah dausurgawi sedang marah. Meskipun tubuh Feng Hao berada di gunung dewa evolusi, dalam sekejap, dia telah bersembunyi di mana-mana. Dia pernah mengalami dunia penglai, benua seratus ras, dan bahkan samudera paling timur. Saat ini, dia seperti penguasa sejati dunia ini. Dengan akal sehatnya, dia melihat segalanya, termasuk dausurgawi yang diam-diam menghilang di dalam hatinya. Pada saat ini, saat dia menyempurnakan mutiara spiritual ke-9, dia secara bertahap menjadi penguasa dunia ini. Dausurgawi sebelumnya secara alami akan ditinggalkan oleh aturan, sehingga memungkinkan Feng Hao membuat aturan baru. Feng Hao tidak terlalu memperhatikan hal ini karena dia tahu bahwa aturan baru akan benar-benar lahir. Dausurgawi sebelumnya akan langsung menghilang, dan pada saat itu, aturan baru akan dikendalikan olehnya. Selanjutnya, Feng Hao bahkan melihat tempat di mana organisasi dewa berada. Memang ada makhluk iblis yang menunggu kesempatan untuk muncul, tapi Feng Hao mengingat kata-kata yang mulia pangu. Setan yang sebenarnya ada di hati manusia. Mengabaikan kehancuran makhluk iblis ini, Feng Hao juga merenung sejenak sebelum melanjutkan memperkuat segel di sini. Setidaknya, selama dia ada, segel di sini tidak akan hilang. Selama segelnya tidak hilang, makhluk iblis di dalamnya tidak akan muncul lagi. 3044 Boom! Saat peraturan baru akan segera terbentuk, ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar, menyebabkan seluruh dunia berguncang. Mengangkat kepalanya, Feng Hao melihat sepasang mata cerah menatap lurus ke arahnya dari langit. Benda ini sangat besar, matanya seperti dua matahari yang terik, dan sayapnya menutupi langit. Tidak ada yang tahu seberapa jauh perkembangannya. Itu hanya melayang di langit, menyebabkan semua hal di dunia menjadi ketakutan. Semua binatang telah tunduk pada kakinya, seolah-olah mereka sedang bersiarah. Hanya Feng Hao yang dapat melihat dengan jelas bahwa kemunculan benda ini secara langsung menghentikan pembentukan aturan baru langit dan bumi. Dimanapun itu, peraturannya hancur seperti kaca. Kun Peng! Feng Hao sedikit mengernyit, kemegahan ilahi bersinar di matanya saat dia mengenalinya. Hal yang menghentikan pembentukan aturan adalah salah satu dari empat dewa kuno. Kun Peng! Melihat matanya yang bermusuhan, Feng Hao tiba-tiba mengerti apa yang dikatakan diviniti Pangu. Baik dan jahat hanya ada di antara pikiran seseorang. Pangu, kali ini kami akan memutuskan aturannya. Suara yang dalam bergema di seluruh dunia seperti guntur, menyebabkan seluruh dunia kehilangan warnanya. Kami! Feng Hao tiba-tiba menjadi waspada. Mata dewanya menyapu dan melihat ada sosok yang memegang kupu-kupu giok di atas kunpeng. Tidak diragukan lagi, itu adalah Hongjun. Mereka datang untuk memperjuangkan kendali atas aturan langit dan bumi. Dimana nua, kata Feng Hao, suaranya seperti guntur. Dia sudah bergabung dengan samsara. Kali ini, kamu harus ikut juga. Kata Hongjun, dan kupu-kupu giok di tangannya jatuh. Kemanapun ia pergi, aturan langit dan bumi hancur, menekan Xiaoyu dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Aks! Ayo! Dengan teriakan keras, Feng Hao, dengan rumah abadi di atas kepalanya dan kapak pembelah langit di tangannya, menebas kupu-kupu giok itu. Perang yang menghancurkan dunia resmi pecah. Semua makhluk hidup di dunia berada dalam kesengsaraan dan penderitaan. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya melolong ketika mereka mati. Seluruh dunia seperti jurang neraka. Mereka yang selamat semuanya berlutut di tanah dan berdoa. Mereka sama sekali tidak mempunyai niat untuk melawan. Ini adalah pertarungan antara dewa kuno, dan tidak ada yang bisa berpartisipasi di dalamnya. Bahkan riak sekecil apapun sudah cukup untuk mengubah yang maha tinggi menjadi abu. Langit dan bumi runtuh, dan dunia jatuh ke dalam kekacauan. Melihat ini, Feng Hao cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Di bawah serangan dua dewa kuno, dia terpaksa mundur dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, perasaan duka menyebar ke seluruh dunia. Semua makhluk hidup di dunia menitikkan air mata. Ekspresi kedua dewa kuno, Kun Peng dan Hong Jun, berubah drastis. Nuwa. Pandangan mereka semua diarahkan ke lokasi Akademi Surgawi Umat Manusia. Di sana, sinar cahaya yang cemerlang terlihat saat aura kuat menyebar. Segala sesuatu yang hancur di sekitarnya pulih dengan cepat. Kemudian, sesosok tubuh yang murni dan suci muncul. Dengan lambayan tangannya yang santai, debu di sekitarnya berjatuhan, dan semua makhluk hidup tumbuh subur. Ninger. Mata Feng Hao dipenuhi keheranan. Sosok suci ini ternyata adalah Yu Ning. Saat ini, dia teringat pertama kali dia bertemu Yu Ning. Dia selalu berbuat baik, membantu orang tanpa meminta imbalan apapun. Ternyata dia adalah reinkarnasi dari Dewi Kunonua. Sebelum sosok itu tiba, Batu Dewa Lima Warna telah menekan Kun Peng, sangat mengurangi tekanan pada Xiao Yu. Dengan berkumpulnya empat Dewa Kuno, pertempuran menjadi semakin intens, dan hukum langit dan bumi menjadi semakin kacau. Seluruh dunia pengelai runtuh, dan ratusan ras pun tumbang. Seluruh dunia berada dalam keadaan tidak stabil, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Berhenti. Yu Ning menitikan air mata. Dia tidak tega melihat ratapan semua makhluk hidup. Biarkan dunia kembali kacau, dan aku akan membuka dunia lagi. Hong Jun meraung, menyebabkan semua makhluk hidup putus asa. Boom. Ketika kupu-kupu giok dan kapak pemisah langit bertabrakan lagi, ruang kacau muncul seperti lubang hitam, melahap segalanya. Hukum, vitalitas, semuanya berubah menjadi kekacauan. Aku akan memenuhi keinginanmu dan menyegelmu dalam kekacauan, tidak pernah bereinkarnasi. Feng Hao melihat kekacauan telah terbentuk, dan kakinya mendarat di tanah. Tiba-tiba, aura kuat menyebar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya mengembang tanpa batas, seolah-olah telah menjadi seluruh dunia. Dunia adalah tubuhnya, dan kekuatan sucinya tidak terbatas. Matahari dan bulan adalah matanya, melihat segalanya. Inilah tubuh ilahi pangu yang sebenarnya, wujud saat Dewa Pangu menciptakan dunia. Semua makhluk hidup di dunia telah menyatu dengannya. Meminjam kekuatan seluruh dunia, dia menekan Kunpeng dan Hongjun, memaksa mereka ke dalam kekacauan. Kamu dan aku sama-sama terlahir dalam kekacauan, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Jadi bagaimana jika kamu memaksaku ke dalam kekacauan? Raungan Hongjun datang dari kekacauan. Mereka berjuang dalam kekacauan, ingin melarikan diri. Pohon, ayo. Kata Feng Hao, pohon willow di gunung evolusi muncul di tangannya. Tanpa ragu, dia menanam pohon willow di atas kekacauan itu. Berdengung. Pohon willow bergoyang, dan vitalitas tiba-tiba muncul, menyebar ke segala arah. Kemana pun ia pergi, hukum ditegakkan kembali, dan kekacauan lenyap. Tidak. Hongjun dan Kunpeng ingin membebaskan diri, tapi sudah terlambat. Mereka meninggalkan dua ratapan, dan menghilang sepenuhnya dari dunia. Kekacauan telah hilang, dan hanya sebatang pohon willow yang berdiri di sana, sedikit bergoyang, penuh vitalitas. Suamiku, tetapkan aturannya. Yuning berjalan mendekat, melihat dunia gelap, dia tidak bisa menahan tangisnya lagi. Iya. Feng Hao mengangguk. Melihat pemandangan kehancuran, dia dengan lembut berkata, di masa depan, semua makhluk hidup di dunia akan mengembangkan, Dao. Jika, Dao, dipahami, maka ia akan menjadi kuat. Di masa lalu, kekuatan dihormati. Mereka yang bertinju lebih besar tidak perlu bersikap masuk akal. Mencuri dipandang sebagai perilaku yang lumrah, sehingga menimbulkan kekacauan di dunia, dan tidak ada pembedaan antara yang baik dan yang jahat. Dia menegakkan kembali hukum, dan menyebutnya, Dao. Dao adalah alasannya. Hanya ketika alasannya dipahami maka seseorang dapat mengendalikan Dao, dan hanya dengan demikian seseorang dapat memiliki kekuatan yang besar. Orang seperti itu akan cukup kuat untuk membawa keberuntungan bagi dunia. Dengan kata-katanya, hukum dunia ditegakkan kembali, dan semua makhluk hidup dihidupkan kembali. Namun, mereka yang selamat menemukan bahwa kekuatan mereka sendiri telah dilucuti dan digabungkan ke dalam dunia. Undang-undang baru tertanam dalam pikiran setiap orang. Sejak saat itu, hanya ada satu dewa tertinggi di dunia, leluhur Dao Feng Hao. Adapun Feng Hao sendiri, dia mengekstraksi rumput abadi di tubuhnya, dan dua jiwa sisa yang melekat padanya merekonstruksi tubuh mereka, dan pulih. Tanpa ragu lagi, mereka adalah Huang Su Yue dan Elder Fan. Sejak saat itu, Feng Hao menjalani kehidupan yang tidak tahu malu dengan sekelompok istri cantik di sekolah tertinggi dunia. 3045. Bumi luar angkasa Huni. Bip-bip. Bip-bip. Suara aneh yang memekakan telinga menyebabkan Feng Hao mengerutkan kening. Dia berdiri dan menemukan bahwa dia berada di jembatan yang aneh, dan di sekelilingnya ada beberapa kotak besi yang aneh. Yang lebih aneh lagi adalah ada orang yang duduk di dalam kotak besi aneh ini. Dan suara-suara itu berasal dari kotak-kotak logam ini. F-cek kamu? Apa kamu mau mati? Kenapa kamu berdiri di jembatan layang? Dari mana datangnya pengemis ini? Apa kamu tidak tahu harus pergi ke stasiun kereta bawah tanah jika ingin makan? Gila. Beberapa kutukan aneh datang dari orang-orang yang mengeluarkan kepalanya dari kotak besi. Apakah kamu baik-baik saja? Feng Hao sedang memikirkan apa maksudnya ketika sebuah suara wanita menarik perhatiannya. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian aneh. Kerahnya berbentuk V, dan sebagian besar kulit seputih saljunya terlihat. Celananya bahkan lebih aneh lagi, hanya sepertiga bagian bawah. Di bawahnya ada sepasang kaki ramping dan panjang, dan dia mengenakan sepasang sepatu aneh dengan hak beberapa sentimeter lebih tinggi. Meski aneh, harus dikatakan bahwa masih ada keindahan yang berbeda. Dia memiliki alis melengkung dan wajah oval, tetapi saat ini, kecemasan dan kepanikan terlihat di wajahnya yang kecil dan cantik. Alasannya adalah kotak besinya mengenai Feng Hao. Namun yang aneh adalah bagian depan mobilnya penyok, namun pria berpakaian compang kemping di depannya tampak baik-baik saja. Mungkinkah ini bumi? Melihat berbagai hal di sekitarnya, jantung Feng Hao berdetak kencang. Tidak apa. Untungnya, sebelum membuka portal teleportasi, dia telah mempelajari bahasa bumi, sehingga dia bisa melakukannya dengan mudah. Pak, saya sedang terburu-buru untuk menandatangani kontrak sekarang. Mengapa saya tidak menandatangani kontrak terlebih dahulu, lalu mengirim Anda ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Wanita itu sepertinya sedang terburu-buru melakukan sesuatu, dan Feng Hao ditarik ke dalam kotak besinya dengan linglung. Mengikuti serangkaian suara gemuruh, kotak besi itu bergerak maju seolah-olah hidup. Meski aneh, itu tidak cukup membuat Feng Hao takut. Bagaimanapun, dia adalah dewa tertinggi dunia. Hmm. Saat dia memikirkan hal ini, Feng Hao tercengang saat mengetahui bahwa kekuatan ilahi miliknya telah menghilang tanpa jejak. Dia tidak bisa memobilisasi sedikitpun energi langit dan bumi, apalagi kekuatan hukum. Apa yang telah terjadi? Setelah merasakannya dengan cermat, dia menemukan bahwa tidak ada sedikitpun energi di dunia ini. Dunia macam apa ini? Jika tidak ada energi, lalu bagaimana mereka mengolahnya? Feng Hao benar-benar tidak dapat memahami mengapa segala sesuatu di dunia ini begitu aneh. Terlebih lagi, para wanita di sini sebenarnya mengenakan pakaian yang terbuka. Benar-benar tidak pantas. Setelah diperiksa dengan cermat, dia menyadari bahwa meskipun dia tidak dapat menggunakan hukum langit dan bumi, kekuatan tubuh ilahi tertingginya masih ada. Kekuatan kilin. Pertahanan kura-kura hitam. Kecepatan naga azure. Sayap burung vermilion. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat pembangkit tenaga listrik di dunia ini, dia memiliki keyakinan mutlak pada tubuh ilahi tertingginya. Tunggu aku di dalam mobil. Aku akan segera kembali. Wanita itu menghentikan kotak besi di pintu masuk sebuah hotel bernama, Hotel Lianyuan. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru mengambil tas kulit yang indah dan berjalan masuk, meninggalkan Feng Hao sendirian di dalam kotak besi. Kotak besi ini disebut mobil. Nama yang aneh. Feng Hao bergumam. Karena dia tidak tahu apakah ada bahaya di dunia ini, istri-istrinya tidak mengikutinya. Untungnya, mereka tidak mengikutinya. Kalau tidak, mereka akan tersebar di seluruh dunia, dan dia benar-benar tidak tahu di mana menemukannya. Lagi pula, tanpa kekuatan ilahi, mencoba menemukan seseorang di dunia ini seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Melalui jendela mobil, dia melihat keluar. Rumah-rumah di sini sangat tinggi, dan ada benda-benda aneh seperti mutiara bercahaya berkeliaran. Mereka memancarkan cahaya, membuat malam tampak seperti siang hari. Dia keluar dari mobil. Dia menyadari bahwa udara di sini tidak bagus, dan ada bau aneh bercampur di dalamnya. Itulah sepatu skateboard yang kuinginkan. Gosok, gosok, gosok di tanah licin ini, gosok, gosok. Beberapa pemuda dan pemudi berpakaian aneh berjalan melewatinya, menyenandungkan lagu yang tidak dia mengerti, dan menatapnya dengan mata aneh. Hei, sobat, ambil ini dan beli satu set pakaian untuk dipakai. Salah satu pemuda melihat potongan kain tergantung padanya, berjalan mendekat, dan menyerahkan selembar kertas merah kepada Feng Hao. Hati-hati. Saat Feng Hao hendak mengambil kertas aneh itu, dari sudut matanya, dia melihat sebuah mobil logam menabrak seorang gadis kecil yang sedang menyeberang jalan. Kemudian, sosoknya bergerak, dan beberapa pemuda dan pemudi berpakaian aneh melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Bang! Sebuah kaki langsung menembus bagian depan kotak besi. Pria berpakaian itu berdiri di sana dengan anggun, dan kemudian dengan tenang menggendong gadis kecil itu, yang jelas-jelas ketakutan, dan berjalan di bawah tatapan kaget para pemuda dan pemudi. Jika orang-orang dari suku paling timur itu tidak memberitahunya bahwa dia tidak bisa membunuh orang sesuka hati di dunia ini, kakinya bisa dengan mudah menghancurkan kotak besi dan orang di dalamnya. 3046 Pada saat yang sama, di lantai tiga hotel Lianyuan, kedua wanita itu juga melihat dengan mata kepala sendiri pemandangan Feng Hao yang langsung menembus bagian depan Lianrover. Ah! Salah satu wanita menutup mulutnya dan berseru pelan. Dia adalah pengemudi wanita yang membawa Feng Hao ke sini. Mei kecil, apakah kamu kenal dia? Berdiri di sampingnya, wanita yang juga mengenakan baju terusan berkerah putih ketat itu bertanya. Ya, Direktur Sang. Mei kecil menganggup dan bercerita tentang kejadian di jembatan layang. Maksudmu, kamu memukulnya, tapi dia baik-baik saja. Mata indah wanita bernama Direktur Zhang itu sedikit menyipit, mengambil mantelnya dari kursi dan berjalan menuju lift. Nama wanita ini adalah Zhang Yi. Ayahnya adalah bos dari Zhang Enterprise yang terkenal. Secara logika, dia hanya perlu tinggal di rumah dan menjadi wanita muda yang kaya. Dia tidak perlu menggunakan uang untuk berkeliling. Namun ibu tirinya ingin agar ia segera menikah agar adik laki-laki ibu tirinya yang belum genap 10 tahun itu bisa menelan seluruh harta kekayaan keluarga Zhang di kemudian hari. Kemudian, Zhang Yi meminta ayahnya untuk mengambil 20 juta dan keluar rumah untuk memulai bisnisnya sendiri. Namun, tuan muda keluarga Yun yang dijanjikan ibu tirinya tidak berniat melepaskannya. Dia sering datang untuk melecehkannya dan bahkan menghancurkan beberapa bisnisnya, yang membuatnya kesal tanpa henti. Saat dia hendak menemukan pengawal yang kuat, Feng Hao muncul. Manusia super. Batman. Manusia laba-laba. Setelah Feng Hao berjalan, beberapa kata yang tidak dia mengerti keluar dari mulut anak laki-laki dan perempuan. Apakah kamu baik-baik saja? Mengabaikan keterkejutan mereka, Feng Hao membungkuk dan bertanya pada gadis kecil itu. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, tetapi ketika dia melihat Feng Hao, matanya dipenuhi bintang-bintang kecil. Dia bertanya dengan suara yang agak kekanak-kanakan, Kakak, apakah kamu Ultraman? Ultraman. Feng Hao bingung. Dia menyentuh kepala gadis kecil itu dan berkata, jika kamu ingin kakak menjadi Ultraman, maka kakak adalah Ultraman. Sangat rendah. Dahi anak laki-laki dan perempuan penuh dengan garis-garis hitam. Sebenarnya ada seseorang yang mengaku dari Ultraman. Ini Tuan Ultraman. Zhang Yi, yang baru saja turun, tidak bisa menahan tawa melihat cara dia memanggilnya dan menyapanya dengan senyuman. Ini Direktur Zhang. Wanita yang membawanya ke sini memperkenalkannya. Direktur Zhang. Nama yang aneh. Feng Hao melirik Zhang Yi dan menyadari bahwa dia memang tampan. Meski masih ada jarak antara dirinya dan sosok peri seperti Lesin, pakaiannya memberinya cita rasa yang unik. Tentu saja, saat ini dia tidak memikirkan kata, wanita kuat, atau CEO cantik. Nama saya Zhang Yi. Bagaimana saya harus memanggil Tuan Ultraman? Zhang Yi juga memandang pria di depannya dengan heran. Meskipun pakaian Feng Hao lusu, dia memiliki aura meremehkan semua makhluk hidup. Di zaman kuno, itu pasti merupakan sikap seorang kaisar. Meski rambutnya panjang, namun tidak berantakan. Dan sebaliknya, itu memberikan kesan playboy. Feng Hao. Oh, saya tidak tahu apakah Tuan Feng sudah mendapatkan pekerjaan. Jika belum, saya punya pekerjaan di sini yang sangat cocok untuk Tuan Feng. Gaji bulanannya tidak akan rendah. Zhang Yi memperlihatkan ekor rubahnya dan mencoba merayu ahli tak tertandingi ini. Bagaimanapun, Feng Hao sangat mirip dengan orang yang mengembara ke kota besar seperti Shanghai. Pekerjaan. Gaji bulanan. Meskipun dia tidak begitu mengerti apa arti kedua kata ini, Feng Hao secara kasar memahami bahwa wanita ini mungkin ingin dia bekerja untuknya. Dia merasa itu lucu. Sejak dia menjadi dewa tertinggi, bahkan bangsanya sendiri pun harus menghormatinya. Wanita ini, sebaliknya, sebenarnya ingin dia menjadi pelayannya. Nyalinya tidak biasa. Namun, dia baru saja datang ke dunia ini dan tidak tahu banyak tentangnya. Akan lebih baik jika seseorang bisa mengajarinya. Harus dikatakan bahwa wanita cantik punya kelebihan. Bahkan dewa tertinggi, Feng Hao, menyetujui permintaannya yang tidak masuk akal. Namun sebenarnya Feng Hao juga ingin menikmati perasaan menjadi orang biasa. Sejujurnya, dia tidak terbiasa dengan tatapan hormat dan memuja orang lain. Perubahan lingkungan, perubahan identitas, dan hidup sebentar juga merupakan pengalaman yang sangat bagus. Feng Hao, apakah kamu mempelajari kulit besi? Atau perisai lonceng emas? Apakah Anda seorang biksu muda? Di dalam mobil, Zhang Yi mengobrol tanpa henti. Tapi, dewa tertinggi kita, Feng Hao, tidak mengerti satu katapun. Jangan bilang kamu baru saja keluar dari jurang gunung. Zhang Yi memikirkan plot di beberapa novel wuxia. Ngomong-ngomong, situasi Feng Hao sangat mirip. Bisa dibilang begitu. Feng Hao menyentuh pangkal hidungnya. Benua langit bela diri yang bagus telah menjadi jurang kecil. Dia tidak tahu bagaimana perasaan orang-orang di benua langit bela diri jika mereka tahu. Kalau begitu jangan bilang kamu bahkan tidak tahu cara menggunakan ponsel atau komputer. Kemudian, Zhang Yi mengeluarkan banyak hal yang Feng Hao tidak dapat mengerti dan melambaikannya di depannya. Saat dia menjelaskan, wajah Feng Hao penuh kejutan. Ia benar-benar tidak menyangka kalau ponsel, yang bahkan tidak sebesar telapak tangan ini bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan siapapun di dunia ini kapan saja. Bukankah itu akan memberi semua orang di dunia kekuatan persepsi yang hanya dimiliki oleh dia, seorang overgod? Komputer bahkan lebih menakjubkan. Pada bulan berikutnya, Tuhan Yang Maha Esa mengerahkan seluruh energinya untuk memahami dunia ini. Untungnya, dia memiliki otak yang kuat dan ingatan fotografis. Setelah membaca informasi keuangan, dia sudah menjadi ahli keuangan yang tidak terlihat. Selama dia punya cukup uang, dia bisa mengendalikan pasar saham negara manapun. Jika dia ingin naik, maka naik. Jika dia menginginkannya jatuh, maka itu akan jatuh. Setelah membaca manajemen, dia sudah menjadi eksekutif senior. Misalnya seni, musik, catur, dan hacking. Feng Hao menyadari bahwa firewall dari beberapa departemen paling rahasia di suatu negara, yang tidak pernah dikalahkan oleh siapapun, penuh dengan celah di matanya. Selama dia mau, dia bisa melumpuhkan tempat manapun, jaringan negara manapun dalam hitungan menit. Dan seterusnya dan seterusnya. Singkatnya, dia sudah menjadi master super yang serbabisa. Namun, nona Zhang Yi kami tidak mengetahui bahwa di bulan ini, anak yang keluar dari jurang ini telah menjadi monster. 3047 Namun, apa yang Feng Hao tidak tahu adalah bahwa setelah dia menyelinap ke semua departemen negara yang belum pernah diumumkan ke publik, dia mendapat julukan baru. Bayangan gelap. Dia seperti bola bayangan gelap, meresap, tapi juga seperti asap, tak terduga. Meskipun semua peretas top dunia ingin menemukan lokasinya, pada akhirnya, mereka hanya dapat memastikan secara kasar bahwa orang tersebut berasal dari Tiongkok. Saat ini, di pangkalan khusus di ibu kota Tiongkok, suasana mencekam. Ketua, saya menemukan lokasi Dark Shadow. Seorang wanita berkacamata berdiri dan melapor kepada seorang lelaki tua berjastunik Tiongkok. Di mana? Lelaki tua berjastunik Cina itu jelas terlihat cemas. Jika dia bisa menerima Dark Shadow, maka departemennya tidak akan terkalahkan. Aku sudah melacak sumber sinyalnya, itu dari kotasi. Jawab wanita itu. Tidak ada lokasi spesifik. Orang tua itu mengerutkan kening. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Ini merupakan hasil upaya selama sebulan untuk menghubungi beberapa peretas asing terkemuka. Mencari tahu identitas bayangan gelap sama sulitnya dengan naik ke surga. Ketua, saya ingin pergi ke kotasi. Wanita itu mengajukan permintaannya. Pergi. Orang tua itu pergi dengan kecewa. Dalam dua bulan terakhir, Feng Hao telah sepenuhnya membenamkan dirinya di dunia baru ini. Setiap hari, dia makan, tidur, dan makan. Hidupnya sangat nyaman. Di dunia ini, dia benar-benar tidak ingin menjalani kehidupan yang menggemparkan dunia. Senang rasanya menjadi orang biasa. Namun, dia telah memikirkan cara untuk kembali ke benua langit bela diri. Dunia ini bukan hanya sebuah planet, tetapi sebuah alam semesta. Feng Hao merasa bahwa benua surga bela diri seharusnya tidak menjadi salah satu bintang di langit. Kemungkinan besar, benua surga bela diri adalah dunia yang berbeda dari dunia ini. Dunia ini tentang teknologi, sedangkan benua langit bela diri adalah tentang seni bela diri. Feng Hao, ikut aku, aku ingin menjemput sahabat. Zhang Yi buru-buru berlari menuruni tangga dan memanggil Feng Hao yang sedang berbaring di sofa sambil makan makanan ringan dan menonton televisi. Dia juga tidak mengerti, orang ini makan tanpa henti sepanjang hari. Mengapa berat badannya tidak bertambah? Ria yang aneh. Keluar. Feng Hao tampak bersemangat. Sejak dia datang ke sini, dia belum keluar rumah. Bisakah kamu biarkan aku mencobanya? Melihat Zhang Yi duduk di kursi pengemudi, Feng Hao tampak bersemangat untuk mencobanya. Dia telah menonton beberapa film, Fast and Furious, dan menyadari bahwa balapan itu sangat keren, jadi dia ingin mencobanya. Tentu. Zhang Yi meliriknya, tapi masih menyerah. Jika dia tahu apa yang dipikirkan Feng Hao saat ini, dia pasti akan menolaknya tanpa ragu-ragu. Benar saja, tiga menit kemudian, dia menyesalinya. Porse panah merah empat miliknya melaju di jalan. Semua lampu merah adalah awan mengambang. Seolah-olah dia sedang terbang. Pemandangan jalan berubah menjadi bayangan. Dia hanya bisa memejamkan mata dan berteriak. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu lebih dari satu jam, hanya memakan waktu kurang dari sepuluh menit. Cek-cek, mobil ini terlalu lambat. Setelah yang terakhir buru-buru keluar dari mobil untuk muntah, Tuhan Yang Maha Esa mengeluh bahwa mobilnya terlalu jelek. Anda. Zhang Yi yang sedang menyentuh pintu mobil menatapnya dengan wajah pucat, seolah menatap musuh yang membunuh ayahnya. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan orang gila ini menyentuh mobilnya lagi. Namun, yang mengejutkannya adalah orang udik yang datang dari jurang ini ternyata tahu cara mengemudi. Selain itu, keterampilan mengemudinya sungguh luar biasa. Dia setidaknya berada di level pembalap papan atas, bukan? Temanku punya latar belakang yang kuat. Saat kamu melihatnya, jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah. Zhang Yi memelototinya, mengambil tas, dan berjalan ke bandara. Pesawat, sungguh menakjubkan. Mengangkat kepalanya, Feng Hao menghela nafas dengan emosi saat dia melihat raksasa terbang itu. Dia sangat mengagumi orang-orang di dunia ini. Dalam keadaan di mana mereka tidak bisa berlatih seni bela diri, mereka masih bisa menjalani kehidupan yang penuh warna. Mereka bahkan telah keluar dari planet mereka sendiri. Salah satu dari hal-hal ini tidak terbayangkan di benua Tianwu. Xiao Lei, Xiao Yi. Kedua wanita cantik itu berpelukan, melompat dan melompat. Itu adalah pesta untuk mata orang-orang di sekitar mereka. Ling Er. Feng Hao menggosok matanya dan menyadari bahwa yang disebut teman Zhang Yi itu tampak persis seperti istrinya, Joan of Arc. Jika bukan karena pakaian dan aksennya yang berbeda, dia akan mengira dia adalah Joan of Arc. Apa yang kamu lihat, bejat. Zhang Yi datang dengan kecantikan yang mirip Joan of Arc. Melihat pria ini menatap sahabatnya seperti orang mesum, dia menginjakan sepatu hak tingginya di ujung sepatunya. Bukankah dia juga cantik? Kenapa pria ini tidak pernah memandangnya seperti ini sebelumnya? Saat mereka berada di apartemen, dia mencoba menggoda pria tersebut dengan mengenakan pakaian terbuka. Namun, dia seperti balok kayu, menatap TV atau bermain komputer, sama sekali mengabaikan keberadaannya. Ditatap olehnya tanpa berkedip, si cantik juga mengerutkan kening. Namun, di depan Zhang Yi, dia tidak mengatakan apapun. Dia tidak berdaya. Dia hanya dapat mengetahui bahwa bayangan itu berada di Shanghai, tetapi tidak dapat menentukan lokasi tepatnya. Dia hanya bisa datang ke sini untuk mencoba peruntungannya. Jika bayangan itu mengambil tindakan lagi, dia akan dapat menemukan beberapa petunjuk. Lagi pula, semakin sempit cakupannya, semakin besar kemungkinannya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa bayangan itu sudah dicap sebagai orang mesum di benaknya. Ketika mereka kembali, Feng Hao ingin memainkan trik yang sama lagi. Sayangnya, Zhang Yi tidak memberinya kesempatan. Bang. Setelah Zhang Yi berkendara kembali ke apartemen dengan kecepatan tinggi, Feng Hao menjatuhkan dirinya ke sofa dan menyalakan komputernya untuk memeriksa apa yang terjadi di sekitarnya. Halo. Kedua wanita itu baru saja mengobrol sebentar ketika telepon si cantik Xiao Lei berdering. Lalu, ekspresinya berubah. Apa? Aliansi Merah Hitam menyerang jaringan keamanan. Aliansi Merah dan Hitam adalah organisasi peretas internasional yang besar. Setiap orang yang bisa bergabung dengan Aliansi Merah Hitam adalah seorang hacker kelas dunia. Kali ini, mereka menyerang jaringan keamanan Tiongkok untuk melawan bayangan tersebut. Karena itu, dia mengeluarkan komputer spesialnya dan melambaikan tangannya. Satu demi satu, program peretasan tingkat atas muncul di tangannya dan melawan dengan paksa. Namun, tidak banyak orang baik. Segera, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dahinya berkeringat. Apa yang sedang terjadi? Tidak dapat menonton video dengan baik karena suara mengetiknya di keyboard, Feng Hao melirik komputernya. Kemudian, di mata Tuhan yang mahasisah, ada rasa jijik yang kuat. Di mata Tuhan yang mahasisah, perang peretas di antara mereka seperti beberapa anak yang bermain-main dengan balok-balok bangunan. Itu hanya sebuah permainan. Jika dia mau, dia bisa menghancurkan semuanya dalam hitungan menit. Sayangnya, kecantikan luar biasa kami tidak mengetahui bahwa bayangan yang ia cari sedang duduk di sampingnya dengan popcorn di tangannya, menonton pertunjukan. 3048 Keretak Garing Tuhan yang mahasisah sedang mengunyah popcorn, setengah berbaring di sofa, menonton pertunjukan. Kataku, tidak bisakah kamu pergi ke tempat lain untuk makan. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Xiao Lei sedang menghadapi keadaan darurat. Mendengarkan suara mengunyah yang tajam, Zhang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Dia tahu betul di departemen mana sahabatnya bekerja. Melihat sahabatnya begitu gugup, dia tentu tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Oleh karena itu, ketika dia melihat sikap Feng Hao yang ceroboh dan acuh-ta'acuh, dia langsung merasa sangat tidak senang. Ini disebut darurat. Feng Hao bergumam dengan nada menghina, mengeluarkan suara, tes. Apa yang Anda tahu? Melihat dia masih belum yakin, Zhang Yi mencibir, apakah kamu tahu keseriusan masalah ini? Jika Xiao Lei tidak bisa bertahan, jaringan di bagian manapun di negara kita akan lumpuh. Tahukah Anda seberapa besar kerusakan yang akan ditimbulkannya? Jadi begitu. Oh, jawab Feng Hao. Jika jaringannya lumpuh, lalu apa gunanya dia bermain? Dia kembali ke tempat duduknya, melihat komputer alien di depannya yang sedang memutar video, dan tiba-tiba merasa lucu. Bla bla bla. Kemudian, tangan Feng Hao berubah menjadi bayangan, dan dengan kecepatan ratusan program per detik, dia dengan cepat bergabung dalam perang peretas. Dalam waktu kurang dari setengah menit, tim Hacker Talk terkenal di dunia, aliansi merah dan hitam, langsung dikalahkan dan dikejar kembali, menyebabkan sebagian besar jaringan menjadi lumpuh. Melihat layar hitam komputer di depan mereka, kelompok peretas aliansi merah dan hitam saling memandang, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Bayangan hitam. Dari mulut mereka, mereka semua melontarkan nama yang sama. Awalnya, mereka hanya mendengar nama terkenal Black Shadow. Namun, pada saat itu, mereka semua mengira Black Shadow hanyalah orang beruntung yang secara kebetulan menyelinap ke Departemen Rahasia tersebut. Namun, dalam setengah menit ini, mereka akhirnya melihat betapa menakutkannya bayangan hitam. Sekelompok orang, dalam sekejap, mengalahkan mereka semua. Orang seperti ini jelas bukan seseorang yang bisa mereka sakiti. Mungkinkah Black Shadow adalah tim spesial? Lagi pula, dengan kemampuan seseorang, tidak mungkin mengedit begitu banyak program dalam waktu singkat. Namun, terlepas dari apakah itu sebuah tim atau hanya satu orang, dia adalah seseorang yang tidak boleh mereka sakiti. Apakah bayangan hitam itu menyerang? Xiao Lei yang cantik menatap layar komputernya dengan heran, mulut kecilnya tidak bisa menutup. Pada saat inilah dia menyadari betapa menakutkannya bayangan hitam legendaris itu. Dewa peretas. Ini adalah satu-satunya kata yang bisa menggambarkan bayangan hitam. Bayangan apa? Zhang Yi membungkuk dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia tahu sedikit, dia sangat berbeda dari Xiao Lei. Kemudian, setelah sahabatnya bercerita tentang bayangan hitam, wajah Zhang Yi penuh rasa tidak percaya. Jika apa yang dikatakan oleh sahabatnya itu benar, bahwa bayangan itu mampu menaklukkan tempat dan jaring pengaman perusahaan manapun, maka bukankah ia akan mampu melakukan apapun yang diinginkannya? Apakah maksudmu bayangan hitam itu berasal dari Huaxia? Zhang Yi bertanya. Iya. Xiao Lei mengangguk. Lagi pula, aku menemukan ID-nya. Dia ada di kota Shanghai ini. Sejujurnya, aku datang ke Shanghai kali ini terutama untuk mencari Black Shadow. Saat itu, teleponnya berdering lagi. Pak. Mendengar suara yang datang dari telepon, wajah Xiao Lei berubah serius. Kamu ada di mana? Kami baru mengetahui bahwa Black Shadow memiliki ide yang sama dengan Anda. Apakah kamu sudah menemukan bayangannya? Cepat dan bawa dia kembali. Suara mendesak dan bersemangat lelaki tua itu terdengar di telinganya. Apa? Black Shadow memiliki ide yang sama denganku? Xiao Lei tertegun dan langsung menjawab, Tuan, itu tidak mungkin. Saya berada di rumah seorang teman di Shanghai. Dia satu-satunya orang di rumah itu. Tunggu sebentar. Saat dia berbicara, pandangannya menyapu keseberang ruangan dan melihat Feng Hao duduk di sofa sambil makan popcorn sambil menonton video. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya. Pak, periksa lagi untuk melihat apakah ada kesalahan. Dia tidak menyangka pria bejat dan malas itu bisa memiliki kemampuan Black Shadow yang seperti dewa. Saat merah dan hitam menyerang, aku merasa bayangan hitam itu mungkin muncul, jadi aku memerintahkan seseorang untuk mengawasinya. Ini tidak mungkin salah. Selidiki temanmu dengan cermat, dan laporkan padaku segera setelah kamu punya hasilnya apapun. Sisi lain menutup telepon. Xiao Yi, apakah ada orang lain di rumahmu? Setelah menutup telepon, Xiao Lei berpikir lama sebelum bertanya pada Zhang Yi. Selain orang itu, tidak ada orang lain. Zhang Yi mencibir pada Feng Hao. Xiao Lei mengerutkan kening. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Feng Hao, terutama postur tubuhnya saat ini. Dia tidak bisa menyamakannya dengan Black Shadow. Oh ya, siapa dia? Kenapa dia ada di apartemenmu? Tiba-tiba, sebuah pertanyaan baru muncul di benaknya. Mustahil sahabatnya menemukan pacar seperti itu, bukan. Terlebih lagi, dia tahu betul mengapa sahabatnya mau berjuang sendiri demi masa depannya. Dia, orang barbar dari pegunungan. Dia pengawalku. Mata Zhang Yi gemetar membayangkan pria itu meninju bagian depan Land Rover. Menghancurkan Land Rover dengan satu tendangan. 3049. Dia jelas bukan orang biasa. Itulah pendapat Xiao Lei tentang Feng Hao. Setidaknya, tidak ada satupun ahli yang dia kenal yang bisa menembus Land Rover dengan satu tendangan. Apalagi setelah dipastikan hanya ada tiga orang di apartemen itu, tidak diragukan lagi Feng Hao adalah tersangka terbesarnya. Tentu saja, Tuhan Yang Maha Esa kita memakai penutup telinga, dan dia tidak ingin menguping pembicaraan orang lain, jadi dia tidak tahu bahwa dia telah menjadi incaran seorang wanita cantik. Dia menyenandungkan sebuah lagu dan hidup bahagia dengan berdiri. Setelah tiga hari berinteraksi, Xiao Lei menyadari bahwa orang ini sama sekali tidak memiliki kesadaran sebagai seorang ahli. Secara logika, para ahli berlatih di tengah teriknya musim panas dan dinginnya musim dingin. Sekalipun mereka tidak menari saat mendengar suara ayam jago, setidaknya mereka harus bangun pagi, bukan. Tapi orang ini, yang dia lakukan hanyalah makan dan tidur. Dia menganggur seperti Tuhan Muda. Setiap hari, setelah dia dan Zhang Yi menyiapkan sarapan, pria ini perlahan bangun untuk menyikat giginya. Apalagi dia tidak memiliki banyak otot yang kuat di tubuhnya. Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan menembus Land Rover? Dia sangat meragukannya. Ding dong ding dong. Pagi ini, sebelum Feng Hao bangun, bel pintu berbunyi. Zhang Yi lah yang pergi untuk membuka pintu. Zhang Yi yang semula mengantuk, segera terbangun setelah melihat orang yang berdiri di luar pintu. Saat dia hendak menutup pintu, dia dihentikan oleh sebuah tangan. Minggir. Zhang Yi berkata dengan dingin. Jelas dia tidak menyukai orang di depannya. Kak Yi, jangan terlalu kejam. Aku tunanganmu. Orang yang datang adalah playboy terkenal Shanghai, putra dari grup Yun, Yun Liao. Dikabarkan semua aktris dan model di Shanghai telah memasuki kamarnya. Mereka yang tidak melakukannya, kecuali mereka memiliki latar belakang yang kuat, pasti tidak akan mampu bertahan. Sebagai putri tertua grup Zhang, bagaimana dia bisa menikah dengan orang yang tidak berguna? Mungkin karena penolakan dan ketidakpedulian Zhang Yi terhadapnya, Yun Liao terus mengganggunya, melecehkannya dengan berbagai cara. Dia seperti sepotong permen lengket yang tidak bisa dia hilangkan. Feng Hao. Tidak dapat mendorongnya menjauh, Zhang Yi berteriak dengan cemas. Kebisingan apa sih pagi-pagi sekali ini? Tidak bisakah kamu membiarkan aku tidur nyanyap? Suara tidak sabar Feng Hao datang dari ruang tamu. Zhang Yi sangat marah hingga dia hampir ingin melemparkan sandalnya ke wajahnya. Apakah ini pengawal yang dia pekerjakan atau tuan muda yang dia pekerjakan? F. Chuk, ini murni saya yang melayani orang ini. Baiklah, makanan, minuman, pakaian, semuanya aku beli, dan aku bahkan harus memberinya gaji. Pada akhirnya, dia dalam bahaya, tapi orang ini sebenarnya tidak sabar. Astaga. Tepat ketika dia penuh amarah dan ingin menemukannya untuk menyelesaikan masalah, Feng Hao muncul di depannya seperti embusan angin, menatap Yun Liao yang berada di depan pintu dengan tatapan jahat. Tanpa diragukan lagi, orang di depannya inilah yang menyebabkan dia tidak bisa tidur nyanyap. Siapa kamu? Kenapa ada di ruangan ini? Melihat pria di ruangan itu, wajah Yun Liao berubah muram. Waktu dan cara dia berpakaian menunjukkan bahwa Feng Hao bermalam di apartemen. Persetan. Feng Hao hanya mengayunkan tinjunya dan pemandangan buruk di depannya terbang seperti nyamuk. Kemudian, dia membanting pintu hingga tertutup dan menguap. Di bawah tatapan Zhang Yi yang hampir membatu, dia perlahan berjalan ke sofa. Apa-apaan ini? Orang ini benar-benar memukul tuan muda keluarga Yun, Yun Liao. Dan, dia menebak alasannya adalah Yun Liao telah mengganggu tidurnya. Siapa yang bisa memberitahunya ada apa dengan pengawal yang dia temukan ini? Perlu diketahui bahwa aset keluarga Yun 10 kali lipat dari aset ayahnya, keluarga Zhang. Oleh karena itu, ayahnya pun harus bersikap sopan saat melihat Yun Liao. Ini juga alasan mengapa meskipun dia cemburu pada Yun Liao, dia tidak bisa menyingkirkannya. Satu-satunya orang yang berani memukul Yun Liao mungkin adalah ayah Yun Liao. Yun hantian. Di luar. Melihat tuan muda mereka yang dipukuli hingga linglung, kedua pengawal itu tercengang. Melihat wajah Yun Liao yang bengkak, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tangkap bocah itu untukku, tuan muda ini secara pribadi akan mencabik-cabiknya. Setelah Yun Liao sadar kembali, dia menutupi pipinya yang terbakar dan meraung. Merebut wanitanya dan memukulnya. Hatinya dipenuhi amarah, amarahnya membara. Titik. Berderak. Saat kaki mereka hendak menginjak pintu, pintu itu terbuka lagi. Yun Liao sekali lagi melihat wajah yang membuatnya marah. Namun, setelah melihat wajah suram pihak lain, dia tanpa sadar menelan ludahnya, mundur beberapa langkah, bersembunyi di balik kedua pengawal itu, dan hampir tidak menemukan sedikitpun rasa aman. Kedua pengawal ini disewa khusus oleh ayahnya untuknya. Konon mereka pensiunan dari pasukan khusus suatu negara. Selain itu, ia juga melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa kedua orang ini, yang tidak bersenjata, semuanya membunuh ratusan gangster. Kalahkan dia. Yun Liao mengertakan gigi dan berkata. Setelah kedua pengawal itu saling memandang, mereka perlahan mendekati Feng Hao dengan tatapan waspada. Mereka tidak tahu kenapa, tapi pria berpakaian kasual ini, yang tidak terlihat kuat, memberi mereka rasa ancaman yang tidak terlihat. Ini adalah intuisi mereka bahwa orang di depan mereka sangat berbahaya. Mereka sangat mempercayai intuisi mereka. Jika bukan karena adanya intuisi ini, mereka akan mati di medan perang. Oh, baiklah. Tuhan Yang Maha Esa kita sudah lama tidak terprovokasi. Melihat ini, dia menjadi tertarik dan berdiri di depan pintu secara terbuka, menunggu keduanya bergerak. Maaf menyinggung perasaanmu. Mata kedua pengawal itu berbinar, lalu, seperti dua serigala liar, mereka menerkam dari dua arah. Salah satu dari mereka meraih bagian penting dari salah satu lengan Feng Hao. Si idiot ini, kenapa dia tidak menghindar? Zhang Yi dan Xiao Lei yang sedang menonton dari jendela kamar terlihat bingung, terutama Zhang Yi yang sedikit cemas. Metode Yun Liao ini agak kejam. Bukan karena dia belum pernah menemukan pengawal sebelumnya, tapi hasilnya selalu menyedihkan. Xiao Lei, sebaliknya, mengerutkan kening dan hendak menelpon untuk menyelamatkan Feng Hao. Bagaimanapun, Feng Hao dicurigai sebagai bayangan hitam. Jika dia benar-benar bayangan hitam, dia tidak boleh dibawa pergi oleh keluarga Yun. Namun, hal aneh terjadi. Saat kedua pengawal itu hendak bernapas lega dan menangkap Feng Hao untuk ditangani tuan muda mereka, mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka sedang meraih sesuatu yang sekeras pelat besi, dan beratnya mencapai 10 ribu. Kucing! Oh, apakah kalian berdua belum makan? Anda tidak punya kekuatan sama sekali. Feng Hao dengan santai menggoda mereka berdua, lalu dengan cepat menggerakkan tangannya, meraih lengan mereka, dan membantingnya dengan paksa. Keduanya bertabrakan hingga menyebabkan hidung mereka berdarah. Setelah beberapa tabrakan, dia memperlakukannya seperti sampah dan melemparkannya ke arah Yun Liao, yang memiliki ekspresi kusam di wajahnya. Suasana hatiku sedang buruk, jangan ganggu aku, kalau tidak. Huff! Aku akan melemparkan kalian semua ke laut untuk memberi makan ikan. Setelah melirik Yun Liao dengan acu-ta'acu, Tuhan Yang Mahasa memegang bagian belakang kepalanya dengan kedua tangan, masuk, dan menutup pintu dengan tendangan tumitnya. Zhang Yi dan Xiao Lei sama-sama terkejut saat menyaksikan adegan itu terjadi. Orang ini benar-benar monster. Xiao Lei bergumam pada dirinya sendiri. Menurut informasinya, dua pengawal di samping Yun Liao sangat kuat. Belum lagi orang biasa, bahkan lebih dari seratus tentara pasukan khusus tidak akan mampu menjatuhkan mereka. Tapi sekarang, mereka berdua ditangkap oleh orang ini tanpa ada kemampuan untuk melawan. Dia menyiksa mereka seperti pemain akrobat dan kemudian membuangnya seperti sampah. Ini, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Jadi, rekan peretas ahli kami, Xiao Lei pasti ingin melihat apakah orang ini adalah bayangan hitam yang legendaris. Ini, lihatlah, apakah ada kekurangannya. Sementara Tuhan Yang Maha Esa kita dengan senang hati meminum minumannya, mendengarkan lagu, dan menonton video musik, Xiao Lei yang licik menyerahkan program khusus yang telah dia buat kepada Feng Hao, berpura-pura santai. Kemudian, Tuhan Yang Maha Esa memandangnya dari sudut matanya dan dengan santai mengulurkan tangan. Dengan beberapa klik, dia sedikit memperbaiki program yang penuh celah. Kemudian, dia menoleh ke belakang dan melihat layar komputernya. 3050. Ini. Melihat program sempurna di layar, peretas ahli kami, Xiao Lei, melebarkan matanya dan tidak bisa berkata-kata. Berengsek. Orang ini benar-benar bayangan legendaris. Bagaimana keberuntunganku bisa begitu baik? Xiao Lei sedikit terkesan dengan dirinya sendiri. Dia secara acak datang ke Shanghai untuk mencarinya dan menemukannya. Apalagi mereka tinggal bersama. Dengan keberuntungan seperti itu, sayang sekali jika tidak mencoba togel. Namun, ketika dia melihat Feng Hao lagi, dia tidak bisa menahan nafas. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tertulis bahwa orang ini adalah seorang otaku. Penampilan ceroboh itu, dia tidak bisa menghubungkannya dengan bayangan dalam imajinasinya. Kita harus tahu bahwa perempuan selalu suka berfantasi. Hal lainnya adalah Xiao Lei menyadari bahwa pria ini akan selalu menatapnya dari waktu ke waktu. Namun, dia selalu mengabaikan Zhang Yi, yang juga sangat cantik. Hal ini membuat Zhang Yi sangat tidak senang. Namun, setelah Xiao Lei memastikan bahwa Feng Hao adalah bayangannya, berbagai kekurangan Feng Hao di masa lalu menjadi kekuatan Dewa Peretas. Lihat, sebagai Dewa Peretas, dia tidak berlagak sama sekali. Dia hidup dengan santainya. Seperti kata pepatah, seorang pertapa hebat tinggal di kota. Di kota metropolitan ini, dia punya banyak cara untuk membuat hidupnya lebih baik, tapi dia memilih menjadi pengawal kecil yang tidak dikenal. Ini adalah kembali ke sifat asli seseorang. Xiao Lei menghela nafas dengan emosi. Singkatnya, jika seseorang sukses, maka apapun yang dilakukannya akan sangat berarti. Apapun yang dia katakan juga akan menjadi terkenal. Karena bayangan itu memilih menjadi pengawal, dia pasti tidak ingin diganggu. Memikirkan hal ini, Xiao Lei menenangkan kegembiraan di hatinya. Namun, ketika dia membungkuk dan melihat layar komputer Feng Hao, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar. Itu sangat indah. Dia adalah seorang selebriti wanita yang baru-baru ini menjadi populer. Murni dan polos, ahli mode, dewi film, dijamin box office. Ini adalah evaluasi media utama terhadap selebriti wanita ini. Dia adalah Liu Xiao Fei. Mungkinkah dia juga seorang penggemar? Xiao Lei menemukan bahwa Feng Hao telah mencari segala macam hal tentang Liu Xiao Fei. Ketika dia melihat beberapa bintang pria yang memiliki hubungan ambigu dengan Liu Xiao Fei, mata Feng Hao jelas dipenuhi dengan kecemburuan dan mulutnya masih mengumpat. Ini, terlalu kekanak-kanakan. Namun, dia tidak tahu bahwa Liu Xiao Fei mirip dengan istri Feng Hao, Lei Xin. Penampilan Liu Xiao Fei yang seperti bidadari dan temperamen seperti peri membuatnya langsung terkenal setelah peran utama pertamanya dalam sebuah serial TV. Alasan Feng Hao mengumpulkan informasi tentang Liu Xiao Fei adalah karena dia curiga ada orang yang mirip dengan istrinya di dunia ini. Jika ada, lalu dimanakah Yan Qing, Wan Xin, King Wu, Wu Shuang, Xia Ner? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka dalam bahaya? Dunia macam apa ini? Feng Hao menghela nafas dan menutup matanya. Mungkin kebetulan muncul seseorang yang mirip dengan Joan of Arc, tetapi apakah benar-benar kebetulan Lei Xin juga muncul? Memikirkan hal ini, Feng Hao memandang Xiao Lei, dan tatapan rumit muncul di matanya. Ini adalah dunia yang berbeda. Dia tidak meminta untuk dipertemukan kembali dengan istrinya, namun dia merasa bahwa dia harus melindungi mereka dari bahaya. Ini juga alasan mengapa Feng Hao membantu Xiao Lei. Bagaimana saya bisa menemukannya tanpa merusak tatanan dunia ini? Feng Hao menyipitkan matanya dan memikirkan kemungkinannya. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kekuatan magis di benua Tianwu. Mencoba menemukan beberapa orang sama saja dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Liu Xiao Fei akan tiba di Shanghai pada tanggal 22 Juli untuk bertemu para penggemar di Shanghai. Secara tidak sengaja, berita ini menarik perhatian Feng Hao. Di saat yang sama, ia juga melihat ratusan penggemar, setelah mendapat kabar tersebut, telah menunggu Liu Xiao Fei muncul di berbagai bagian bandara beberapa hari sebelumnya. Momomomong, seorang bintang. Mata Feng Hao berbinar. Tidak ada keraguan bahwa bintang adalah kelompok orang yang paling mempesona di dunia ini. Bagi masyarakat awam, mereka mungkin belum mengetahui nama-nama presiden negara-negara besar, namun mereka sudah familiar dengan bintang-bintang populer. Jika dia menjadi terkenal, bukankah akan lebih mudah menemukan seseorang? Mengenai apakah dia bisa menjadi terkenal, Feng Hao tidak khawatir sama sekali. Di matanya, Batman, Spiderman, Iron Man, Wolverine, dan sebagainya semuanya sampah. Dengan hantaman dari lengan kirin, tidak ada yang tersisa dari mereka. Kemampuannya sendiri telah melampaui para pahlawan ilusi itu. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.